Beberapa cewek yang buka kemajakan harus kenal. Bagaimana sih salah yang pancak-pancak mungkin? Nggak ada yang cocok. Lagi kumpul barang-barang itu adalah pada saat semuanya udah punya anak. Handphone saya dibajar sama ibu-ibu. Baru-baru ini muncul isu bahwa ada kedekatan Ariel Noah dengan Nikita Mirzani. Tapi itu adalah hal wajar jika Ariel Noah diisukan dekat dengan seorang wanita. Nikita Mirzani pun adalah wanita yang cukup sensasional dan sering menghibur masyarakat Indonesia di televisi. Nah sebelum lanjut, mau ingetin nih untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah diklik? Kalau sudah, yuk kita lanjut videonya. Menurut Nikita Mirzani, Ariel Noah memiliki kepribadian yang asyik banget. Ariel juga mampu melalui beberapa macam masalah dengan baik. Karena menurutnya, jarang banget orang yang dikasih ujian besar mampu dia lewati. Bahkan nyai, siapaan dari Nikita Mirzani mengatakan bahwa cowok yang karismatik di Indonesia ya hanya Ariel Noah menurutnya. Maka dari itu, di video kali ini kami telah mengumpulkan video tentang kedekatan Ariel Noah dan Nikita Mirzani. Kalian nge-fans boleh dong? Boleh. Iya, maksud gue kok ditanya, kalau artis Indonesia kata-kata, lu tuh mengidolakan siapa yang bisa buat jadi pasangan lu. Yang gue liat cowok yang karismatik, ya cuma Ariel Noah. Yang lain biasanya bosen malah gue lukanya gitu. Kalau mungkin gue pernah nonton di YouTube lu apa di mana ya, salah satu tipe laki idaman lu tuh Ariel Noah. Ariel Noah? Iya, kenapa? Tipe doang maksudnya. Lu kenapa Ariel Noah? Iya, emang maksudnya kalau untuk bicara laki Indonesia ya, yang karismatik ya cuma diam. Menurut lu tuh berkarisma? Iya, yang lain-lain tuh kayak artis-artis cowok yang lain tuh lewat lah. Lu pernah gak DM-in Ariel? Kok DM sih? Pernah WhatsApp-in Ariel? Hah? Ya namanya kita berteman lah, pasti sama siapa aja. Tapi Ariel tau kasih perasaan lu ke dia? Ya kabar lah, ini kan kita berandai-andai. Iya, kan berandai-andai ya. Kalau DM gak pernah, kalau WhatsApp-in iya pernah. Pernah. Tapi kalau seandainya Ariel mau jadi anak buat bapak-bapak lu gimana? Eh, buat bapak-bapak lu. Buat anak. Buat anak lu. Mau jadi bapak buat anak-anak lu gimana? Ya, gak nolak. Gak nolak? Gak nolak. Jadi, kalau berarti kriteria lu tuh bukan gula sebenernya ya? Enggak, kalau Indonesianya kan ditanya. Kalau Indonesianya, aku siapa Ariel? Tapi kalau nih misalnya, lu ibaratnya sebagai fans-nya Ariel lah gitu ya. Ngeliat Ariel, lebih baik Ariel balik sama Sofiela Cumba atau sama Luna Maya? Gak usah dua-duanya lah. Jadi, milih lu gitu. Gak usah kalau udah mantan ya mantan lah. Tapi kalau tipe suami lu, kalau itu kriteria cowok itu Ariel termasuk kriteria cowok apa kriteria suami? Kriteria cowok aja. Kalau kriteria suami lu, kriteria menjadi suami ini kita itu kayak gimana sih? Harus berpenghasilan lebih dari aku? Harus. Karena gak boleh munafik lah. Namanya kita itu kan butuh uang juga kan. Ya, kalau kuat iya lah. Lu lebih suka yang ngajakin ke suami atau suami yang ngajakin lu? Dua-duanya sih. Tapi kalau udah berpasangan sih dua-duanya. Malah kadang, ini kalau kita ngomongin soal bercinta ya. Kadang-kadang ngeliatinnya aku yang minta. Lu yang minta. Pernah gak lu tolak sama suami? Enggak pernah sih. Selama ini tuh belum sih. Karena lu punya cara sendiri ya? Iya. Sebenarnya tiga-tiga dari yang pernah amanik itu sebenarnya dia kalau untuk urusan begitu sih jago semua. Pokoknya gak akan mungkin lu kawinin kalau gak berkesan ya? Gak mungkin. Jadi ada tes drive dulu ya? Ada tes drive dan itu lulus semua. Ariel Noah. Dari laki. Dia tuh gak cakep, tapi dia itu menarik. Kalau orang cakep itu kan bosen ya? Tapi dia tuh menarik. Bisa membawa diri, lalu yang ngomong orangnya. Lalu ke lembangan. Ini juga, tap juga. Ujaan para wanita. Siapapun senang pahamnya. Dia? Oh iya dong, pasti. Apa yang suka dari dia? Hidupan dia kan ceritanya lumayan ya. Ternyata juga masuk penjara. Setelah dia masuk penjara. Gue tuh selalu menunggu orang ketika dia mengeluarkan penjara sih. Apa yang akan dilakukan. Ternyata namanya dia gak harus ditutup makin naik. Untuk jadi seperti itu kan gak gampang ya. Ternyata itu tenaga yang ekstra. Dan untuk membalikkan percayaan orang lagi. Dari namanya yang lebih besar. Jadi yang lebih baik. Jadi yang bagus buat kayak sekarang itu. Buat gue tuh gak lepas. Jadi termasuk orang. Beberapa cewek yang deket kemajakan sudah kenal. Kenapa sih salah yang paling pancaknya? Gak ada yang cocok. Nah itulah tadi pendapat Nikita Miruzani tentang Ariel Noah. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini. Caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax